Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita mulai videonya Jangan lupa klik like, share and subscribe Kembali lagi di channel kita Yaitu Frima Channel Pada kali ini saya akan berbagi tempat Wisata yang ada di Kabupaten Jepara Tepatnya yaitu di Jawa Tengah Disini sangat direkomendasikan Sekali ada 10 tempat Wisata yang layak Anda kunjungi Dan tentunya murah meriah Dan bisa membawa Keluarga yang kita cintai Mau tau video selengkapnya Bisa kita simak video berikut ini Check it out Pertama Pantai Ombak Mati Pantai Ombak Mati ini Berlokasi di Desa Bondo Kecamatan Bang Sri Lebih kurang 17 km dari pusat kota Jepara Yang kedua yaitu Museum Kartini Museum Kartini adalah Museum yang terletak di utara Alun-alun Jepara Jawa Tengah Museum ini termasuk museum umum Sekaligus objek wisata Sejarah maupun edukasi Yang dikelola oleh Dinas Parawisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jepara Yang ketiga yaitu Taman Nasional Karimun Jawa Adalah kepulauan di Laut Jawa Yang termasuk dalam Kabupaten Jepara Jawa Tengah dengan luas Daratan lebih kurang 1.500 hektare Dan perairan lebih kurang 110.000 hektare Yang keempat yaitu Pantai Kartini Adalah objek wisata Pantai di Bulu Jepara Jawa Tengah Pantai ini terletak 2,5 km arah barat Dari Pendopo Kantor Bupati Jepara Yang kelima yaitu Pantai Bandengan Adalah pantai yang terletak 7 km sebelah utara Dari pusat kota Jepara Yang keenam yaitu Air terjun Songgolangit Adalah air terjun yang terletak Di Duku Gelenjer Desa Bucu Kecematan Kembang 3 km sebelah utara Dari pusat kota Jepara Yang ketujuh yaitu Pantai Pungkruk Merupakan wisata kuliner Yang dipadukan dengan Wisata Pantai Jepara Yang keelapan yaitu Pantai Telu Awur Adalah pantai yang terletak Di Desa Telu Kawur Tahunan 4 km Dari pusat kota Jepara Pantai ini ditandai oleh Banyaknya pepohonan maghruf Yang berfungsi sebagai penendu Selain sebagai penahan abrasi Yang kesembilan yaitu Pantai Gua Manik Pantai ini terletak Di Donorejo Bayu Manis Donorejo Di Kabupaten Jepara Yang kesepuluh yaitu Masjid Mantingan Adalah sebuah masjid kuno Di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Masjid ini Konon didirikan pada Masa Kesultanan Demak Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.